Hai opo temuk babakan opo lali aku aku selalu guna kuih orang jogetnya apa joget dibully eh ah sing buliku yo pingin joget enggak keturutan paham lah eh alah aku menurut babakan opo nolau babakan aku dianggap jadi budak-budak ada dianggap jadi budak-budak balami oleh ada cocok akhir nggak masalah nggak masalah harapnya apa santai orang-orang biasa memperbudak orang sesekali dianggap budak ya bagus syukur-syukur awd bener-bener nekani huku kilobudiya kehambaan kebudakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masalah cocok-cocok ayo aku tenang hai Oh ngonotak aku aku me oh ngonotak takbiru selalih aku bahasa aku ya bahasa aku dibully mau mari gak masalah santai-santai mawan tenang mawan orang roto-roto tiang demen kulo ting media sosial nih kubutin ngerejek ini opo manes enggak demen lah selama dia tidak ngerejek ini pun monggo sok tapi ngerejek ini bahaya Pak itu sambutan bahaya di buliwong biasa ngerejek ini masalah weh masalah rokok kita bisa macet itu lalhamdulillah niti jenny gak patah ngerejek ini dan kepaling pol kan jaluk foto aneh poyo maafi muskilat betul apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kali ini menyajikan tausiyah buska usara yang sangat apa ya kayaknya akan rame soalnya ini apa ya membahas tentangnya lagi geger oke langsung saja kita saksikan kastosiyah buska usara kloso sammen sadar bura saat api-api uang nengar be sampean kanji nabi mungguh uang api uang sammen tahu diceritanya mbah yai mbah betapa sempurnanya Rasulullah sebagai seorang makhluk sebagai seorang hamba ngomong aja dicacat pak mbik uang pak obong manih mkiyai oh obong manih mkus obong manih kus yang mambudus oke biasa ya pak tidak ada satupun dari kita yang kemudian bisa selamat dari cibiran orang lain adalah satu kesombongan kita ini berusaha atau kemudian memiliki cita-cita berharap bahwa tidak ada satu pun kemudian yang ingkar terhadap kita yang kontra terhadap kita Awai Dewi bercita-cita kp wong sak jagat ini cocok di Awai Dewi demen di Awai Dewi itu sebuah kesombongan kulah ini kita nembi nih wau badai mahriban kulah saya itu badai mahriban setengah sengah ini kulah badai mahriban rakyat kulah ini kulah meromok nyangjangi kulah mas kayaknya takbir celok buju nolah sih pak penting pak wih bahaya yuk aneh dukani Allah ta'ala yuk seorang ngakhirot kredit istighfar disini buju sakal ngawur aku mas nolah aku siap jenengan pun ngertes jenengan dibuli tiang tentang tiktok eh sopoh singroh aku berpon-pripon aku ya nopo aku maka ditutai ditutai videonya kulah ini dibuli dibuli apa temuk babakan apa ngelali aku aku selalui orang joget nyapo joget dibuli eh ah sing buliku yo pingin joget nggak keturutan faham raya alah ngekwe soh raku menangu babakan apa ngelalu babakan aku dianggap jadi budak-budak babak alawi ada dianggap jadi budak-budak balami oleh aku cocok aja gak masalah gak masalah agaknya apa santai aja orang awa itu biasa memperbudak orang sesekali dianggap budak ya bagus syukur-syukur awa itu bener-bener nekani huku kila ubudiya hak kehambaan kebudakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wah masalah cocok-cocok aja aku aku tenang aja oh aku aku takbir aku lali santai aja karena rasa sakit kita akan cibiran orang lain itu hanya karena kebodohan dan ketololan kita eh kamu itu siapa ya Abdurrahman al-kawasar man anta kamu itu siapa kamu bukan siapa-siapa rasulullah saja di cibir ulama-ulama kita saja di cibir masyaih kita saja di Allah Allah lekuwe kok tersinggung kuwe kisopo biasa-biasa saja biasa-biasa saja ya so aku yoran kuwe kuloni kiki buatan pondokan yaman apa piye buatan hati buatan hati buatan hati kuloni ku buatan hati maki kuloni ku menganggap bahwa gegeran nasab itu tidak produktif merga rasulullah itu selalu meminta kita untuk kompak rukun demi besarnya islam awal diwisahiki meromu geger maki gara-gara ngono kuwe masyogus wahmi anak iki yai tapi nih orang sangar gak jaduk orang ampuh orang ngalim apa artinya bahas nasab itu dari dulu tidak ada gunanya kuloni ku ngertos bahwa misalnya katus kulon mohon aku daripada ngerasani aku gak ngerasani wakku diwisah kuloni ngertos bahwa aku anaknya sopoh putune sopoh mbahku sopoh sampai 2 wawah sampai ada bahasa prawijaya nyata sebenarnya refleks pula ayo putune prawijaya ini aja sampai konangan wong sebabnya sampai konangan wong lucu tenang zaman kuno rojo rojo tumpa ane garuda awal diwisahiki tumpa ane mio kreditan bian dolanan wesi wong wong gawe tangan tok saiki awal diwisah kena peniti misuh misuh kan aneh putune wong sangar terus bahasan tekan awal diwisah pekok paham bukan terus kemudian kita membahas betapa luar biasanya kakek-kakek kita ini aku diurut-urut malih sampai tiang-tiang makanya aku nanti membahas dan itu memang sama sekali gak penting mergosah hebat-hebatin mbah mbah ya awal diwisah ini awal diwisah pekok yuk pekok ayo wa inna gabirol kaumila ilma indah sorion keturunan orang luar biasa besarnya tapi kalau dia tidak punya keistimewaan tidak punya kelebihan kecil pak aneh jenderal bintang songolas enten beten enggak ada paling kata bintang paling kata bintang tujuh aslinya enten bintang songo n o makanya jadi kan jadi polisi yang n o lu nge masih pangkatin nopong tapi ini bisa jadi bintang songo lu nge lu mana tapi naik bodoh ya bodoh iya enggak ada pentingnya aku lho terus waw di lo aku lho tenang mawon ngerti nge dawi akseh abul abbas al-mursi ikus mari wih bahasaku ya bahasaku di bulimau mari gak masalah santai-santai mawon tenang mawon wong roto-roto tiang demen kulo di media sosial ini ku buatin ngerjeke ini apa mana saya gak demen nah selama dia tidak ngerjeke ini pun monggosok tapi ngerjeke ini bahaya pak bahaya di bulimau biasa ngerjeke ini masalah wih masalah rokok kita bisa macet itu lalhamdulillah niti ini gak patah ngerjeke ini ini paling kol kan jaluk foto aneh mafi muskilat kenapa saya ngomong gak apa-apa karena diantara kita itu memang tidak ada yang layak dibanggakan tidak ada yang layak disombongkan dan kita tidak perlu kecil hati mergoh corosnya abul abbas al-mursi menungsoiku hanya dalam empat kondisi tidak ada yang kelima hanya dalam empat kondisi kita berarti kita berarti kita berarti kita berarti kita berarti kita hanya memastikan bahwa hubungan yang baik yang dibangun oleh para sesepuh-sesepuh kita itu kemudian bisa kami lanjutkan hubungan persaudaraan diantara kita itu hanya bisa kami teruskan dan dalam semua empat kondisi Allah punya tuntutannya sendiri-sendiri wong kuih ada kalah ini dalam situasi enak nikmah ada dalam kondisi al-baliyah ada dalam kondisi dia dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada kondisi wong kuih taat dilalah pas dadi wong api ada kondisi dilalah menungso kuih pas maksiat ya jadi awa e diwe kuih mungkin hari ini detik ini juga kita dalam kondisi pas penaat ini utawa suwali pas gak penaat ini mereka mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat mungkin ada kalah ini kita duduk disini itu merupakan satu ketaatan ada kalahnya kita duduk disini eh ya enak loh mungkin wong teko konegit nawaitu nyopetan lillahi ta'ala ya enak loh mungkin loh eh iya toh ya mungkin pernah mungkin pernah iya sepukuh muka gak konangan lho pak nyapo toh karena dia punya potensi saat ini nyopet kau bingit obat empat situasi ini Allah punya tuntutannya masing-masing dan saya yakin jenengan kabe asli niwes ngerti sebagai seorang hamba naliko awa e diwe nikmat maka tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala naliko awa e diwe seneng awa e diwe penak tuntutannya pengiran apa tuntutannya awa e diwe fasabiluhu asyukru fahamra maka kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kok Allah ta'ala paling nikmat dengan awa e diwe naliko awa e diwe dicoba tuntutannya pengiran apa awa e diwe assobar waridho biqodai assobar waridho biqodai sabar lilo kambek tatanani kusti Allah subhanahu wa ta'ala nomor telu awa e diwe mungkin mungkin kebetulan pas api pas ditegdir Allah ta'ala sampeyan api itu mergo sampeyan pancen pengen dati wang api apa pancen tulisannya pengiran sampeyan ini dilalah dati wang api tulisan gak tako isan ya tulisan sampeyan api sampeyan sholih sampeyan ahli jamaah sampeyan ahli mujahada itu pancen kuasamu apa pancen tegdiri pengiran tegdiri pengiran layak tidak orang yang sadar betul bahwa semua yang ia gerakkan atas izin dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyombongkan apa yang ia lakukan ini mau wang nekani khol malam hari ini ada yang satu dua kemudian bersedekah kepada orang lain eh sampeyan sodakoh ni wong liyo ini ini bisa ditulis bep pengiran ket mulai zaman kuno apa pancen ini adalah imajinasimu mendahului tatanani Allah subhanahu wa ta'ala kata kau isi weh awakmu sodakoh ni kancamu awakmu ngejak api kancamu si nganggur na ngomah ayuk melukhol benintuk barokai bandur iman benintuk keluargane keluarga eh benintuk barokai keluarga melangi itu pancen keapianmu apa aku pancen tulisannya pengiran tulisannya pengiran tulisannya pengiran toh terus mana yang kemudian mau kita sombongkan makanya aku ketbien kalau ketbien aku mau tenatin dua pikiran bahwa ikhlas itu sulit enggak ada hanya kesadaran penuh kita lah yang dibutuhkan untuk kemudian paham betul bahwa ikhlas itu enggak angin sampeyan bengi-bengi tangi jam lorot hangi unduk salat rong rokaat patang rokaat enam rokaat mau tutup witir kemudian ders sampe subuh terus sesuk merom-romok pamer nih kancamu buangin buat kayak aku ini bengi tangi kiamul layil kanjeng nabi wisdawuh ayyul layli afdhul ya rasulullah jauh fal layil kala rasulullah kudulmu cepat Alhamdulillah kita mencoba me-edukasi masyarakat dengan tausyya-tausyya kawah islami dari kiai-kiai NO kita guys semoga menjadi lebih baik untuk ke depan untuk ulama dan persatuan Indonesia siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih